Intro Sudarlun pasangan suami istri Syakiyah 46 tahun dan Aisyah 40 tahun bersama tujuh anaknya tinggal di gubuk reok di desa Dayah Gampung Pisang Kecamatan Gelumpang 3 Pidi Keluarga ini telah tinggal hampir 19 tahun di rumah tak layak huni Mirisnya rumah yang ditempat di keluarga miskin itu ternyata disulap dari tempat menyimpan pakan ternak atau jerami yang tidak digunakan lagi Kondisi rumah yang ditempati Syakiyah bersama keluarganya sangat menyedihkan Rumah berukuran 3x5 meter itu nyaris rubuh Dinding rumah dari papan kayu yang telah lapuk dan berlubang Juga atap rumah dari daun rumbiah hampir semuanya bocor Saya sendiri sudah mengatakan sama aparatur tapi tidak mungkin 10 juta Sama masyarakat di Nasah sudah saya buat rapat juga sekurang-kurangnya 20 juta Jadi orang ini membutuhkan biar cepat merada Jadi saya terserahlah sama masyarakat semua Hasil sepakat semuanya kan Saya dan termasuk sepakat dengan perangkat Yang pertama Kalau saya rehab Cepat merata Kalau saya buat permanen Memang efeknya tidak baik Maksudnya karena 90% orang ini tidak mampu semua Boleh di cek rumah-rumah Itu yang menyebabkan Kalau saya buat permanen Orang lain juga membutuhkan permanen Jadi berapa anggaran permanen Sekitar 80 juta Jadi kita buat perlusun saja 3 buah Perlusun 1 buah Jadi 3 dusun 3 buah berapa Hampir 200 juta juga lebih Sepakat semua Tidak bisa kita buat permanen Karena orang lain membutuhkan juga Banyak yang butuhkan permanen Cuma kan Supaya kita jangan Jadi bermasalahan Jadi kami pertimbangkan Jadi dengan Cara Rehab Termasuk yang Termasuk Syakia berharap Adanya bantuan dari Pemkap Pidi Untuk membangun rumah layak huni Untuk keluarganya Karena dirinya bekerja sebagai buruh tani Dengan penghasilan Yang tidak jelas Dari Sigri Muhammad Nazar Srambion TV Terima kasih